Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kita lanjutkan video tutorial kita cara membuat website menggunakan wordpress tidak pakai ribet dalam video yang ke 9 ini kita akan membuat landing page website membuat landing page company profile menggunakan wordpress cara membuatnya kita menggunakan elementor yang versi gratisan tanpa menggunakan template dari elementor itu sendiri tujuannya apa? tujuannya tentu jelas sekali ya agar anda bisa membuat website custom sesuai dengan yang anda inginkan ada pun contoh website yang akan kita buat adalah seperti ini sebelumnya kita juga pernah belajar di video terdahulu bagaimana cara membuat atau cara menampilkan smart slider ini ya seperti ini di halaman homepage buat kita tapi hanya sebatas menampilkan slider nah dalam video ini kita lanjutkan langsung membuat landing page custom website baru jenis company profile seperti anda lihat di dalam layar monitor ya terdapat beberapa row disini dimulai dari atas ini yang saya pilih ini saya sorot ini adalah row pertama row pertamanya disebut dengan top bar kemudian di row keduanya ini yang logo ini kita membuatnya menggunakan elementor nanti ini logo berupa image kemudian ada menu di sebelah kanan ini row kedua kemudian di row ketiga seperti anda lihat disini adalah smart slider ya kalau di klik bisa bergerak ini kalau di klik bisa memainkan video oke kemudian di row satu dua tiga row keempat row keempat kita bagi dua kolom satu kolom heading about us dan sebelah kanan isi kemudian di bawahnya terdapat row lagi yang saya bagi menjadi tiga kolom ya tiga di row yang ini yang our service ini berisi fitur-fitur layanan yang atau ya jasa atau layanan yang kita berikan yang kita tawarkan kepada pengunjung web nah fungsi dari ini ada ini fungsi ini adalah untuk menampilkan fitur ya fitur service fitur of service seperti itu jadi disini nanti bisa anda tampilkan penawaran anda misalkan our service misalkan jasa sedot wc kemudian wc mampet gitu kan solusi website wc mampet kemudian jasa sedot sumur jasa sumur bor maksudnya sorry kemudian masih banyak lagi terserah anda yang mau masukkan jasa apa disitu kemudian di bawah sini terdapat row ya row dengan custom divider di atas kita buat seperti ini biar lebih kelihatan biar lebih nyentrik di sebelah kiri kita taruh penawaran ini disebut dengan call to action ya ready to buy bla 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 klik tombol whatsapp langsung masuk ke whatsapp kemudian di bawahnya saya bagi lagi menjadi dua row lagi yang pertama berisi faq kemudian di bawahnya terdapat akordeon konten akordeon berisi bisa diisi dengan bermacam-macam kemudian alamat sebelah kanan kemudian di bawah bagian footer yang kita bikin tiga kolom seperti ini nomor telepon berikut icon disini kemudian alamat di tengahnya kita bikin support ini langsung meling keli dimana text yang ada disini ngelink bisa dilingkan ke halaman kontak atau ke privacy dan lain sebagainya sebelah kanan bisa about us juga concern atau about us or omission atau apapun dan di paling bawah kita masukkan copyright copyright footer yang disebut dengan copyright yang akan kita pelajari adalah pertama kita lakukan instalasi dulu ya instalasi elementor free ya kemudian install customize sorry kemudian kita lakukan customize ocean wp ini tem ya setelah itu upload logo upload favicon dan dilanjutkan dengan yang lainnya dan kemudian sebagai perlengkapan pembuatan web kita saya sudah siapkan logo ya ini logonya logonya berekstensi png tanpa warna background jadi ketika di upload di web dia tidak ada warna latarnya ya warna latar atau warna background kemudian juga saya sudah siapkan gambar untuk smart slider khususnya yang akan ditampilkan pada smart slider versi mobile ukurannya 768 x 768 oke kita mulai saja langsung masuk ke web kita ya ini masih default ya masih kosong nanti kita akan buat seperti ini nah di web yang akan kita develop ini akan menggunakan favicon ya favicon seperti ini favicon tag 3h ini tulisannya 3h ya ini favicon itu apa artinya favicon itu adalah icon yang berisi gambar tentang perusahaan anda oke oke kita mulai dengan login terlebih dahulu ke dalam dashboard wpadmin masukkan username disini setelah login masuk ke plugin add new ketik elementor disini elementor kita klik install lalu klik activate oke sampai sini kita close aja ya gak perlu di ketak atik dulu nah kita sudah berhasil menginstall elementor sekarang kita cek dulu ininya apa namanya themes nya apakah sudah benar kita menggunakan themes yang benar atau kemudian kita cek plugin oke themes nya kita sudah pakai oceanwp kemudian plugin nya sudah ada semua ya classic editor elementor option extra dan smart slider 3 untuk anda ketahui bahwa theme oceanwp ini adalah theme gratis jadi anda bisa install bagaimana cara menginstall nya sudah saya tuliskan di video yang sebelumnya sudah saya bikinkan videonya gitu maksudnya di video yang sebelumnya oke kita mulai dari atas kita akan melakukan konfigurasi sedikit ya di themes kita yaitu kita mulai menampilkan top bar ya ini disebut top bar seperti yang ada lihat di kotak ini top bar kemudian di bawahnya kita taruh logo dan menu ya sedangkan di halaman web yang akan kita bangun masih belum ada top bar kemudian ini masih berupa text ya belum berupa gambar menu sudah muncul tapi masih ada search button nya disini tombol cari disini ya kita mulai saja dari customize klik customize nih top bar ya pilih top bar general enable top bar kalau kita klik ini dicontrak enable maka dia akan muncul disini kalau kita uncheck atau tidak di klik maka top bar dia akan hilang ya dan semua konfigurasinya pun akan hilang kalau kita klik adakan lagi oke nah visibility nya kalau kita pilih visibility disini visibility nya maka dia akan muncul di semua device artinya dia akan muncul di desktop dia akan muncul di laptop dia akan muncul di smartphone ya jadi sebaiknya placement ini saya simpan di sahore akan sebaiknya saya tampilkan di smart aja di versi desktop saja jadi kita akan menyembunyikannya menyembunyikannya itu dengan cara memilih head on tablet gitu kan atau head on tablet dan mobile jadi ini tidak muncul di tablet dan smartphone mobile kemudian background nya ini ya background nya saya ubah disini kan background nya masih putih ini saya ubah dulu ke color nya saya pilih saya pilih eee ya warnanya jadi abu-abu oke warna abu-abu setelah itu kita back konten isinya apa ya tentunya kita isi dengan nomor telepon ya customer service nomor teleponnya ya ini dan ini juga bisa diisi dengan shortcut ya ternyata oleh si ocean ocean wp ini ini canggih sekali ini kemudian sosial ya kita akan menampilkan sosial misalkan twitternya apa twitternya isi dengan twitter name anda twitter username saya kasih nama misalkan disini comro tujuannya adalah untuk memunculkan saja ya disini ya comro comro kemudian facebook comro juga apa lagi yang muncul instagram ya penting link id linkedin kemudian email comro 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 anda klik lihat disini sudah muncul ya ininya logo icon sosial yaitu klik publish kemudian klik back kita sudah meng-customize ini ya kemudian kita akan mengganti logo disini kita akan mengganti logo logo ini ini kan masih text kita lupa jadi logo headernya logo ya logonya kita pilih dulu select logo kita ambil disini saya sudah buat logo drag drop aduh upload aja deh upload pilih desktop belajar wp logo dan papiko nih dua langsung kita pilih dua ya caranya ini dulu sekali ini deh gini kita kita klik kemudian tekan tombol control di keyboard kemudian pilih file dan logo open yang jadi logo adalah ini saya klik logo jangan lupa kasih nama altanya alternate image copy belajar wp crop aja deh makanya akan muncul disini ya untuk retina image biarkan saja gak usah diisi karena ini biasanya untuk di apa dia minta dua kali besar dari si logo wp ini retina image itu gak terlalu penting oke kemudian menu ya ini menu link menu 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 link efek gak usah main styling gak usah gak usah semua ya lihat kan begini hanya link color ini kita ubah jadi warna merah link color color nya merah ini drop down nya nanti kita bahas di video yang akan datang ini menu styling aja ini menu styling nanti font nya itu ada di tipografi ya di typo untuk settingan nya di typography oke logo social menu mobile menu sudah kita buat tadi ya sudah gak perlu diapaian lagi maksudnya general style minimal ya disini juga ada pilihan ya ketemu ganti transparent maka background nya akan transparent seperti ini canggih kan mp kemudian yang lainnya nanti kamu kalian bisa bikin sendiri terserah saya coba coba sendiri tapi dalam video ini saya ingin membuat seperti ini oke masuk ke site identifi site identifi site identifi ini berisi settingan ini favicon ya nanti ada seperti ini tampilan preview nya 3H 3H seperti itu klik publish publish seti identifi nya udah kan oke what else sudah masuk ke tepo tepo main menu font family nya yang kita ubah ya misalkan jadi poppin ya kita pakai font nya google poppin gitu ya font weight nya itu tebal nya itu ya font weight tebal bold atau medium semi bold jadi jadi tebal text ininya size nya saya kasih 14 salah pencet 14 14 pixel udah terus passing biarkan seperti itu oke kita publish oke nah kita disini masih melihat ada button search ya search button kita akan buang search button nya dimana cara buang nya dari header header menu scroll kebawah search icon ini ya kita pilih disable kita hilangkan oke sudah selesai setelah itu klik publish jangan lupa klik publish kita close oke sekarang kita sudah memiliki header yang sama dengan percantohan berikut juga favicon nya sudah berubah ya oke kemudian kita klik customize lagi untuk apa namanya memilih color scheme color scheme itu fungsinya adalah untuk menentukan warna ya yang akan kita gunakan di dalam website kita kita akan menggunakan warna ini misalkan ya warna biru telur asin warna kuning jigong ya ini caranya bagaimana kemudian karena saya sudah menginstall plugin color picker disini ya saya akan menggunakan plugin ini sampling nya saya ambil dari sini nah begitu ini kita klik disini sudah tercopy kode pewarnaannya kita masuk ke dashboard dulu lalu klik page home kita klik home ya saya itu klik edit with elementor nah kita 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 sorry kita klik disini hamburger menu kita klik color picker nah disini color pickernya adalah hitam ini defaultnya ya hitam putih biru biru donker dan seterusnya ini saya akan rubah caranya gimana klik aja disini lalu saya paste disini kode kode yang tadi saya paste oke kemudian warna kedua saya pilih warna kuning jigong ini kuning jigong gak dapat nah warna kuning jigong backlight kalau mentor ini saya pilih kuning jigong di warna kedua kemudian warna ini apa ini warnanya orange orang kecoklat kecoklatan orang kecoklat kecoklatan saya pilih di warna ketiga oke next saya akan pilih warna ini ini warna apa ini hitam atau 333 oh 00 oke lalu warna kesini saya pilih warna black klik apply kita sudah melakukan konfigurasi balik ke sini oke sekarang kita sudah mulai meng-customize halaman homepage ini ya ya kita buat dulu disini row pertama row pertama ini ada satu row berisi dua kolom ya caranya bagaimana klik tanda plus disini lalu kita masukkan dua kolom sekaligus ini ya yang pertama kita buat kolom ini straight dulu jadi kolom ini manjang ke samping ya manjang ke samping oke jadi full editnya ya ini kita pilih nah cara meng-edit row anda klik disini ini yang tanda titik tiga ini titik tiga dua baris edit section namanya section atau row sama aja kalau di elementor disebutnya section kalau di builder yang lain bisa disebutnya row klik row ya scratch nya kita pilih section nya kita pilih full ya background nya kita masuk ke style background nya saya pilih disini background background type nya apa warna atau gradient atau video atau gambar atau slideshow ya saya pilih classic background nya tadi sudah saya pilih tadi tuh eee belum ada disini ya background nya abu-abu kemudian saya di dalam dua kotak ini saya akan masukkan disini heading 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 drag drop kesini kita saya kasih nama about us saya kasih nama about us ya ini disini kemudian background dari si kolom ini adalah biru biru berasin pilih klik edit kolom pilih masuk ke style pilih background nya warna yang tadi sudah kita assign biru oke kemudian style tadi tapo nya kalau belum di ini apa namanya dipilih dia akan bisa kita pilih disini warna putih FFF oke nah kita lihat disini dia posisinya masih di kiri ya belum di tengah lalu kita pilih layout untuk menengahkan nya vertical line kita taruh di middle kemudian horizontal nya kiri kanannya kita taruh di center biar nanti dia ada di center kita pilih lagi posisinya di tengah ya oke nah setelah itu sebelah kanan kita akan pilih kita masukkan ini ya lorem isum kita copy dari sini lalu tambahkan disini kita tambahkan text editor ya saya pilih text atau ini sudah masuk kesini text editor nya oke warnanya biru eh sorry kuning kuning jigong kita ubah lagi kolomnya style klasik warna kuning jigong ya kayak gitu oke untuk tiponya text color nya kita ganti warna putih kalau gak bisa berarti dari sini kita gantinya style color putih oh kalau ini hitam aja deh oke sudah selesai kita telah membuat dua kolom klik update setelah klik update kita balik ke sini kita refresh ya seperti ini tombolnya ya ternyata ini masih ada gap disini ya di atas masih ada apa namanya celah kita karena disini bentuknya rapat jadi kita akan merapatkan dia dulu dan tidak ada padding di dalam row ini kita ubah row nya row masuk ke style sorry masuk ke advance pilih padding top 20 padding bottomnya 20 oke margin nya kita buat minus kita abrak ke atas ini kita naikkan sedikit kita naikkan sedikit oke kelar klik update kita lihat depannya oke sudah jadi about us ini padding nya saya lebihkan dikit gapapa beda dikit ya sama yang ini kemudian di bawahnya kita buat row dengan background nya berupa image seperti itu ya kita buat satu row lagi berisi nanti berisi satu kolom kemudian di dalam section ini atau di dalam row ini kita buat inner intersection berisi tiga kolom apa itu intersection intersection adalah section di dalam section atau row di dalam row kalau kita menggunakan visual composer maka disebut dengan inner row kalau disini disebut dengan intersection karena kita menggunakan elementor kesini lalu kita tambahkan row baru disini row baru satu kolom screen kita buat lebar kemudian di dalamnya ini kita taruh heading ya di heading ini kita kasih nama our service ya our service our service ini tag html h2 h3 boleh kita taruh tengah kemudian kalau kita mau kasih link disini bisa ya kalau enggak enggak apa-apa kemudian stylenya warnanya nanti belakangan kita pilih fontnya dulu font family nya kita pilih Mully Mully biar lebih kelihatan lebih mantap size-nya kita geser aja kesini 38 oh iya saya mau kasih tau ya saya juga sedang menginstall disini word font sebuah add-on extension chrome namanya word font kalau saya klik disini word font dia kalau kalau saya hover disini dia akan menerang apa meng keluar notifikasi ya pop up notifikasi berisi nama font pop in ini juga ini namanya Roboto ini fontnya sans serif oke ini kalau saya klik akan muncul ininya CSS nya font family style nya normal weight nya 700 ya exit kemudian ini ternyata pop in ya oke kita ganti pop in kalau mau pop in pop in weight nya 700 kayak gitu kan nah oke nah di dalam row ini kita akan memasukkan inner lagi inner row atau inner section caranya bagaimana klik inner section pilih disini kayak gitu ya ini kita klik kanan aja disini klik kanan duplicate biar jadi 3 seperti itu kan kita sudah punya satu row berisi inner row 3 kolom ya disini icon ya icon berikut titel ini icon ini titel ini deskripsi oke kita masuk kesini kita pilih disini ya kita search icon namanya icon box modulnya ya gitu kan icon box setelah itu sudah jadi ini ya kita copy aja disini ini klik kanan duplikat klik kanan duplikat jadi 3 ini klik kanan delete delete ini klik kanan delete kelar kan nah disini oke kemudian di tulisan apa di modul si icon box ini kita akan duplikat lagi agar dia ke bawah ya caranya bagaimana ini kita pilih kemudian di sebelah sini pojok kanan atas itu ada gambar pensil klik kanan aja klik kanan duplikat nah kayak gitu ini juga klik kanan duplikat oke ini juga klik kanan duplikat nah setelah ini baru kita customize nice ini icon icon ya iconnya kita ubah jadi gambar apa disini gambar ini deh gambar rumah insert oke color nya kita ubah tadi warna ini ya warna ini kok kan gitu ini icon ini content ya ini icon dibawahnya kan content kontennya title disini titelnya warna apa disini hitam 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 oke bes color nya hitam black tulisannya juga hitam deskripsi nya juga hitam black oke ini tipografi ya tipografinya line height nya kita kecil ini oh set salah oke sampai sini aja deh pada dimana di title tipografi sesnya sudah pamerinya sudah line height nya kita ubah sudah bikin 0 line height nya 0 oke sebenarnya tadi kita salah ini harusnya kita copy aja kesini jadi biar biar sama semua ini kita copy aja disini duplikat 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 ini kita duplikat kolomnya ini kita buang delete ini kita buang delete ini kita delete ini kita delete ini kita delete nah gitu ini ini kita ganti icon nya pakai ini misalkan ini kita pilih ini kita ganti gambar orang lagi teriak ini kita ganti ini misalkan ini kita ganti ini ini kita ganti ini ini theater of style theater of style oke sampai sini kita sudah jadi fitur kita klik refresh our service sudah masuk nah tinggal yang membedakan adalah bahwa ini background nya menggunakan gambar oke sekarang kita akan mengganti background nya ini kita akan mengganti background si section ini gimana caranya kembali ke sini klik edit section pilih style gambar upload pilih background main bg klik insert oke sudah jadi kemudian apa yang membedakan di sini oh yang dikasih overlay warnanya kita tambahkan overlay warna overlay background overlay kita kasih warnanya contohnya escop overlay nya image overlay nya color hitam nah terus kita reduce gambarnya apa warnanya kita kurangi seperti ini sekian persen biar kenapa saya kurangin biar tulisannya terlihat oke our service text color ini juga saya ubah jadi hitam tadi kan oke kemudian di row nya ini kita kasih divider ya shape divider namanya shape divider nya apa ya triangle oh kayak gitu oh ini juga keren triangle nih height nya ini kita kurangi ya set segini kita kurangi warnanya kuning jigong oh cakep gini nah oke kan oke sampai sini klik update lalu kita klik depan cek iya sudah jadi kalau kita lihat kalau kita lihat versi mobile seperti ini bentuknya nanti pusatapulau seribu all service what next oh iya bikin ini call to action call to action kita pakai row lagi di bawah ini kita kasih row satu kolom dua kolom dua kolom seperti ini kasih kita ukur dia ini create pilihnya padding nya atas kita bikin 20 misalkan ya bawahnya 20 dia kelihatan style background nya hitam oke sampai sini kita taruh heading disini heading apa situ saja disini ready to buy ready to buy bro ready to buy ready to buy ready to buy tak elemenya kita kasih A3 style nya kita kasih warna putih putih oke tipografi nya kita bedain dikit berapa nih mana pon ini Roboto 28 pixel 600 Roboto 28 pixel 628 pon family nya Roboto 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 white nya 600 oke sampai sini kelar lalu kita tambah lagi text editor di bawahnya berisi ini ya ini lorem ipsum terus itu udah dibikin apa yang dibikin lagi nah tinggal kita ubah aja size nya text color nya kita kasih warna putih ya warna putih kemudian tipografinya berapa ini white font sunserif 617 pixel oke sunserif 17 pixel oke berarti ini line height nya kita 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 ubahin nah segini advance atasnya kita kurangin jangan di klik dulu biar enggak milih semua oke kemudian di sebelah kanan sini kita kasih tombol ya tombol buton buton taruh disini buton kita taruh disini nama tulisannya apa disini chat with us now oh gitu taruh disini chat with us now pakai A next posisinya ada di tengah tulisannya oke kemudian kolom ini kita ubah ini biar ada di tengah ya critical nya udah di middle ah udah oke balik lagi ke tombol lombol ini kita mau kasih link apa disini ya misalkan ke chat whatsapp taruh disini bisa ya kemudian untuk stylenya aja stylenya aja saya mau background color nya saya ubah jadi merah biar mangkrang gitu kemudian kalau di hover background color nya saya ubah jadi hijau tua oh jadi hijau tua kemudian next apa tadi ada atasnya oh dikasih gini dikasih gini atasnya dividernya berarti itu berwarna dividernya masuk ke dividernya kita pilih yang top apa itu ya namanya tilt ya oh bukan tilt bukan tilt split 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 nah split gitu split atasnya kita kasih margin ya margin nya 10 ya nah bawah juga 10 ya kayak gitu lalu klik update refresh oke kayak gini hampir mirip kemudian di bawahnya ada lagi dua kolom ya yang satu fiq berisi akordeon yang satu lagi alamat berisi map oke kita buat lagi disini satu section lagi berisi dua panjang ke belakang background nya putih scratch scratch ya terus kita kita kasih disini heading kita kasih heading disini tulisannya fiq fiq ini kasih saya kasih saya kasih takat 3 stylenya dia tengah gak oh gak kiri stylenya tipografi nya size nya saya beda ini ya minta dia lebih cepat ya 3 misalkan gitu nah di bawah sini saya akan tambahkan akordeon 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 sudah berisi primate primate nya sudah ada disini saya copy aja disini ya oke ikonnya plus kalau mau diganti yang lain boleh untuk style untuk style border nya biarkan titel ya disini kan titelnya akordeon titel background nya kita pilih hitam ya back black oke oke kelar ini kita copy nih si ini si faq ini klik kanan copy kita taruh disini klik kanan paste ya ini tinggal kita ubah alamat alamat kita klik sembarang disini biar dia terbuka lagi ininya lalu klik map google maps drag drop kesini nah dalam google email kita klik aja disini alamat tanda ya yang sudah terdaftar di google map misalkan alamat saya oke sudah lah lalu kita klik set belajar bikin web oke iya sudah jadi alamatnya akordeonnya itu oke nah tinggal kita footer bagaimana cara membuat footer nanti bersambung di video yang selanjutnya ya jadi jangan kemana-mana klik subscribe sampai kita nanti bisa membuat footer jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh